cara membedakan wheel loader gigi matic dan manual oke jadi kemarin sempat ada teman-teman yang nanya bagaimana cara mengoperasikan atau pindah giginya supaya tidak nyendal itu buat yang manual oke teman-teman langsung saja langsung praktekan wheel loader saja ya jadi gini teman-teman ya saya buka supaya agak anginnya masuk oke guys langsung saja jadi begini ya untuk perbedaannya loader manual dan electric matic jadi untuk yang matic itu biasanya saya jelaskan dulu untuk yang matic itu biasanya itu giginya ada empat teman-teman nah ini sini-sini sini bang yang mana mas nah biasanya itu giginya ada empat untuk yang matic dan kalau ketika mengoperasi ketika pindah gigi dari netral ke satu ke dua itu memang halus jadi kebetulan yang saya gunakan ini wheel loadernya itu manual teman-teman kalau yang teman-teman sampaikan kemarin kan mau tanya kenapa kok bisa nyendal atau nyentak gitu ya jadi agak pas ketika kita minda minda gigi nyentak nah untuk yang manual itu teman-teman ya biasanya biasanya sih setahu saya itu giginya ada dua nah cuma ini bang giginya satu dua nah untuk yang manual dan yang untuk matic giginya ada empat satu dua tiga empat nah untuk perbedaannya loader matic kalau dimasukkan gigi memang agak halus lah set gitu ya set nah misalkan gitu halus kalau loader manual itu memang agak nyentak biasanya di SDLG ya yang teman-teman keluarkan nah saya mau kasih tahu caranya supaya tidak nyentak teman-teman ini untuk loader manual untuk loader manual trimnya ada dua oke langsung saja saya praktekkan saja ya sambil saya praktekkan supaya teman-teman itu yang ini khususnya bagi pemula ya supaya tahu oke teman-teman langsung ya saya tutup saja nah oke saya praktekkan ya caranya supaya tidak nyentak teman-teman supaya tidak nyendal oke pertama kali kita stator dulu nah ini jarumnya supaya normal dulu ya nah sudah langsung stator nah kita nyala ya juga nyala oke langsung ini masih saya unrem ya masih pay saya kosongin dulu saya cabut nah ini ada rem ada rem pedal gas oke teman-teman langsung ya untuk masuk pindah ke OBV1 ini kan literal nah ini diincek ya teman-teman ya remnya itu ada kanan kiri ada remnya dua anggap saja seperti kopling tapi bukan kopling jadi anggap saja seperti kopling tapi bukan kopling nah intinya pokoknya diincek sedikit nanti bagian yang ini kalau ini lepas ini diincek nah gini ya seperti ini jangan di kenceng-kenceng gak usah setengah saja atau sedikit saja yang penting ketahan remnya dikit nah udah ya ini netral ya oke langsung mulai nah injek sedikit masuk di satu oke yang satu injek nah diokan teman-teman nah ini satu mundur gantian juga injek yang kiri lepas semua lalu kan oh jadi gantian ya ambang iya jadi remnya itu gantian ini injek sekali lagi teman-teman netralin ya ini netral netral satu dua pertama kali netral ini ya netral kita injek rem kalau gak yang kanan ya yang kiri terserah teman-teman saja nyamannya tapi nanti gantian ya kanan kiri kanan kiri oke sudah masuk satu ya nah ini dilepas ini injek sedikit oh yang kiri dilepas duluan slow kan yang kanan baru niput masuk satu ini satu masuk dua lagi injek lagi sedikit tidak nyinta teman-teman jadi begitulah memang alat berat untuk yang manual memang macam-macam caranya apanya ada yang tidak nyinta sama sekali ada yang manual itu satu kali lagi teman-teman satu kali lagi netral ya nah netral satu kali lagi supaya jelas lagi pinjam krim masuk satu lepas remnya yang kiri pinjam yang kanan sedikit lepas semua loh masuk teman-teman ya aman mantap mantap jadi tidak nyendal gitu kalem halus mundur juga begitu injek krim kanan-kiri kanan-kiri ganti jadi anggaplah rem itu seperti kubling tapi bukan kubling oke sudah cukup ya dimatikan dulu nah janteng teman-teman nah jadi gitu jadi perbedaannya metik sama manual loader itu memang ada di selenoidnya ya seperti sensor gitu kalau pas nganu persenya jadi memang langsung kena sensor jadi gak nyendal cuma kalau manual itu seperti loss seperti langsung loss kalau tutupnya itu seperti loss jadi agak nyentak dan caranya ya seperti ini tadi kalau untuk yang manual yang nyentak yang nyendal maksudnya nah jadi caranya seperti itu teman-teman remnya ada dua mungkin teman-teman yang pakai manual kalau remnya satu bisa digunakan juga seperti kubling jadi injek sama kubling pelan-pelan bukan kubling maksudnya rem sedikit aja gak usah setengah sedikit buat nurunin anginnya supaya tidak kenceng-kenceng kalau nginjeknya teman-teman kok kenceng sekali malah nyentak jadi cukup nginjeknya itu sedikit masukkan sedikit lagi anggap saja seperti kubling kalau manual matik ya begitulah perbedaan kan kadangkan ada juga yang standard yang otomatis otomatis itu biasanya seperti ember kaca bening ditaruh di samping nah disitu ada pijatannya seperti pijat berapa jam atau 24 jam atau berapa nanti kita tinggal pijat itu otomatis di blot sendiri nah kalau punya saya ini juga jenisnya juga manual teman-teman tidak otomatis dan mendingan menurut saya pribadi ya yang grising untuk stempet itu pilih yang manual kalau yang otomatis itu biasanya ada yang putus ada yang kesempat kita tidak tahu teman-teman jadi kadang grisnya tidak masuk ketika otomatis itu kita tidak tahu nah disitulah terjadi kerusakan nanti ausnya nanti pingnya kan itu ya teman-teman ya terus penjelasan gimana tadi diulang aja daripada nanti lupa lagi sudah nanti kan bisa diulang lagi videonya dinyalakan lagi yang penting banyak paketan jadi oh ya saya ingin menambahkan lagi teman-teman mungkin ada yang senior saya ada yang lebih tahu gitu ya bisa komen bisa menambahkan sedikit begini begini penjelasannya begini ya saya sangat seneng sekali jadi itu apa ya informatif buat saya kemasukan buat saya nanti juga akan saya pelajari posis pemula tetap semangat untuk belajar jadi supaya kita itu punya bakat ya apa-apa bakat operator yang penting kita kan punya bakat gitu apa ini review menjel order assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat sore salam 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 salam